Kesuksesan klub kaya baru Manchester City dalam membangun skuad tidak hanya dengan uang, melainkan master plan jangka panjang yang terarah. Taipan Uni Emirat Arab tidak bodoh dalam mengelola uangnya di sepak bola. Penunjukan Pep Guardiola adalah suatu bentuk penanaman modal yang ciamik sekaligus tepat dari pelatih-pelatih sebelumnya yang juga sudah menuai sukses. Pekerjaan mengelola skuad citizen tidaklah mudah. Tanggung jawab atas kucuran dana besar menjadi beban sendiri bagi para pelatih termasuk Pep. Di samping itu, tuntutan hasil harus juga diberikan secepat mungkin. Menggantikan Manuel Pellegrini yang hanya finish di posisi 4 Liga dan hanya menjuarai Piala Liga di musim 2015-2016, Pep ditunjuk pada musim baru 2016-2017 oleh City, guna memperbaiki posisi City dan diharapkan membangun permainan baru di skuad. Dengan CV mentereng di klub sebelumnya, baik Barcelona maupun Munchen, manajemen menaruh harapan tinggi akan kedatangan Pep. Harapan itu tentu adalah mendominasi kembali Liga Inggris dan mendapatkan gelar Liga Champions. Pep yang belum mempunyai pengalaman melatih di klub Inggris, dalam perjalanannya makin terasa bahwa atmosfer Liga Inggris berbeda dengan Liga Lion. Persaingan di Liga Inggris sangatlah ketat, namun perlahan Pep dianggap mampu merubah permainan City dengan gayanya sendiri dan bergerak ke arah proses yang positif. Pep yang datang di Etihad pada musim 2016-2017 langsung bekerja cepat menyelaraskan skuad yang ada dan menambal beberapa penggawa yang diinginkan. Pep beroperasi di bursa transfer dengan mendatangkan banyak pemain macam Bravo, Stones, Gundogan, Leroy Sané, Nolito, sampai Gabriel Jesus. Pep mulai menerapkan filosofi berbeda terhadap pelatih-pelatih sebelumnya. Sentuhan tikitaka modern ala Pep mewarnai Liga Inggris ketika itu. Posesion futbol dengan permainan sirkulasi bola cepat serta kombinasi umpan-umpan pendek yang mengincar ruang kosong menjadi fondasi Pep dalam membangun kerangka bermain City. Tak jarang, Pep memilih pemain yang hanya bisa nyetel dalam sistemnya. Seperti contoh, Pep akan memilih keeper yang bisa membangun serangan dan jago passing. Begitupun center back, Pep suka dengan tipe back yang bisa aktif membangun serangan ketika dibutuhkan juga dengan umpan yang akurat. Maka dari itu, Pep banyak juga membuang pemain-pemain yang dianggap kurang sesuai dengan kemauannya seperti Joe Hart, Yaya Toure, Mangala, bahkan Edin Dzeko. Semusim berlalu bersama Pep, City hanya berhasil dibawanya finish di posisi ketiga dengan 78 poin, kalah dari Tottenham Hotspur dan Chelsea yang berhasil menjadi juara Premier League musim tersebut. Namun perubahan permainan City mulai terlihat jelas, baik dari segi taktikal maupun mentalitas pemain. Guardiola pun berani memandang musim keduanya dengan optimis dan penuh janji. Guardiola menepati janjinya. Memasuki musim keduanya melatih City di 2017-2018, Guardiola sepertinya sudah banyak belajar dari kekurangan musim sebelumnya. Kembali dia mendaratkan beberapa pemain baru seperti Bernardo Silva, Ederson, Walker maupun Aymeric Laporte. Memperoleh pemain-pemain yang sesuai keinginannya, Guardiola kian bebas mengaplikasikan taktiknya di Manchester City. Bahkan sejak musim pertamanya, dia sudah merombak dan membangun ulang seluruh sistem City mulai dari dasar. Akhirnya janji itu dibayar tuntas oleh Pep di musim keduanya. Ia berhasil mempersembahkan kembali trofi Liga Inggris ke Etihad beserta Piala Liga. City finish sebagai pemunca kelasmen dengan rekor 100 poin. Gelar pertama yang menunjukkan awal era kesuksesan Pep bersama Citizens. Pep dalam perjalanan di musim ketiganya dibebani sebagai juara bertahan Liga Inggris, sekaligus PR di Liga Champions. Kali ini di musim 2018-2019, Pep tidak banyak mendatangkan pemain lagi. Pep hanya mendatangkan pemain seperti Riyad Mahrez dari Leicester City untuk menambah daya gedor City lewat sayap sebagai pelapi Sterling dan Sané. Mengawali musim ketiganya, Pep langsung merebut dua gelar pertama di Community Shield setelah mengalahkan Chelsea 2-0, serta gelar Piala Liga setelah final kembali mengalahkan Chelsea lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Pep di Liga Inggris ketika itu sedang mempunyai pesaing ketatnya yakni Liverpool-nya Klopp. Musim yang tidak mudah bagi Pep dan sangat ketat ketika itu. Karena hingga akhir Liga, belum bisa ditentukan siapa juaranya. Dengan kemenangan away atas Brighton 1-4 di Partai Pamungkas, membuat kemenangan Liverpool di tempat lain sia-sia. Pep akhirnya back-to-back menjadi kampiun Liga Inggris dengan raihan 98 poin, terpaut 1 poin saja dari Liverpool. Raihan Trophy City bersama Pep di musim ketiganya ini disempurnakan oleh gelar Piala FA. Di final, pasukan Pep mencukur Wade Ford dengan skor 6-0. Ini merupakan treble winner pertama buat Pep di City. Meskipun treble winner itu terasa belum sempurna karena bukan gelar Liga Champions yang didapat, pasukan Pep di musim itu kembali gagal di Champions League. Kali ini ia gagal setelah tersingkir di babak perempat final oleh sesama wakil Inggris Tottenham Hotspurs. Hal ini akan tetap menjadi PR dan tagihan besar manajemen kepada Pep di musim-musim selanjutnya. Beban demi beban yang ditancapkan kepada Pep di City tampaknya berakibat buruk bagi performa timnya di musim 2019-2020. Di samping mempertahankan dua gelar beruntun, target utama manajemen nomor satu yakni juara Liga Champions. Pep kembali memoles tim dengan mendatangkan beberapa pemain seperti Angelino, Rodri maupun Jawa Cancelo. Pada awal musim 2019-2020, Pep kembali mendapatkan dua gelar sekaligus yakni Community Shield setelah mengalahkan Liverpool dengan adu penalti 5-4, serta Piala Liga setelah mengalahkan Aston Villa 2-1. Namun di Liga, mereka tertatih dalam pertarungan untuk mempertahankan gelar back-to-back. Di akhir musim, mereka takluk oleh dominasi Liverpool. City finish menjadi runner-up dengan selisih jauh 18 poin atas Liverpool. Ini menjadi musim terburuk City bersama Pep di Liga sejak ia mengambil alih. Begitupun di Liga Champions, Pep kembali gagal mewujudkan ambisi manajemen setelah tersingkir di perempat final oleh Lyon. Dari situ sempat muncul beberapa keraguan, akankah masa depan Pep akan diputus oleh manajemen. Memulai musim dengan dendam untuk merebut gelar dari Liverpool, pasukan Pep berbenah dengan kembali menambal beberapa pos dengan mendatangkan pemain seperti Ake, Ruben Dias maupun Ferran Torres. Hasilnya cukup berhasil. Kondisi pertahanan City mulai membaik sejak kedatangan Dias. Kokohnya tembok City berkorelasi terhadap hasil yang dicapai. Mereka di awal musim 2020-2021 langsung mendapat satu trofi, yakni Piala Liga, dengan mengalahkan Spurs 1-0 di final. Kekonsistenan City pada pertahanan mampu mengantarkannya merebut gelar Liga Inggrisnya kembali dari Liverpool yang terseyok musim itu. City finish dengan 86 poin selisih 12 poin dari runner-up MU. Namun yang perlu diingat setelah mendapatkan kembali gelar Liga, PR bagi Pep masih ada, yakni Liga Champions. Kali ini Pep bayar dengan harapan besar, yakni mampu menembus final. Tetapi naas bagi Pep, ia kandas oleh Chelsea 1-0 di final itu, dan kembali memupuskan harapan dan ambisi City. Mencoba peruntungan kembali pada musim berikutnya adalah hal wajib bagi City di Liga Champions. Di Liga, mereka mengulangi persaingan sengit seperti di musim 2018-2019 dengan Liverpool, ketika mereka hanya terpaut satu poin. Kini, Pep tinggal menyempurnakan gelar bagi City lewat Liga Champions. Ketika itu ia dapatkan, paripurna sudah. Pep yang membangun City sejak 2016-2017 memiliki perjalanan yang tidak mulus-mulus amat. Tetapi, trademark City di bawah Pep tidak bohong adalah jawaban atas kerja kerasnya membangun dengan proses yang tidak instan selama kurang lebih 6 tahun. Pени-Liga Mulai Ketika 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 Terima kasih sudah menonton!